Beberapa waktu lalu media sosial digemparkan dengan foto-foto senjata yang dipamerkan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Ada sejumlah senjata api berbagai jenis, misalnya saja M1NA2 Assault Rifle dengan pelontar granat M203, Browning Auto V, hingga Remington 870 Tax Shotgun. Ada juga Let Go L1A1SLR, disebut sebagai senjata buatan Australia. Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan sekilas tentang KKB di Papua dan sumber senjata yang dimilikinya selama ini. Senjata api itulah yang menjadikan KKB Papua tak pernah berhenti melancarkan aksi anarkisnya. Ex-kapel itu membeberkan fakta tersebut ketika ditemui awak media di Jakarta pada Kamis 25 Mai 2023. Dikatakannya kelompok separatis teroris itu memiliki empat sumber senjata dan kemungkinan tetap digunakan sampai sekarang.